Intro Tapi kak, ngomong-ngomong soal mahal nih kak, ada buah yang gak dianggap orang ya, yang sering disepelekan, tapi harganya 1 kilo nyampe 400 ribu loh kak. Hah? Apaan tuh buah apaan tuh? Buah kersen atau buah ceri. Ya ilah ya, kayak gini mah, ini sering aku masih kecil dulu, aku suka ambil di pinggir jalan kali, pencet-pencet, bikin masak-masakan gitu sama temen-temen gitu. Iya. Masa ini berapa harganya? Nah, katanya soalnya ini banyak manfaat nih kak. Masa? Katanya. Nah, gimana tanggapan masyarakat mengenai buah kersen ini? Kita lihat dulu liputan yang satu ini. Oke. Ya ilah ini. Buah kersen atau yang sering kita sebut dengan cherry secara ilmiah dikenal dengan nama Muntingia Calabura El dan termasuk dalam keluarga tanaman berbunga. Pohon berbuah kersen memiliki buah yang berukuran kecil dan berwarna merah cerah saat mematang. Pohon kersen sendiri bisa dengan mudah kita jumpai, tumbuh sumbur di tanah lapang, pinggir jalan, bahkan halaman rumah. Faktanya, pohon kersen adalah tanaman yang paling bisa tumbuh dimana saja, sehingga banyak orang yang kerap menganggap sepele manfaatnya. Padahal selain manis, buah kersen juga memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Berdasarkan penelitian yang dipublis dalam buku karya Julia F. Morton yang berjudul Fruits of Warm Climates. Dalam setiap 100 gram buah kersen terkandung 12 senyawa yang penting untuk tubuh, seperti air, protein, lemak, serat, kalsium, fosfor, zat besi, karotin, vitamin B1, vitamin B2, niasin, dan vitamin C. Gak pernah, pernah. 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 Depan rumah saya ada pun seri. Di depan rumah? Di daerahku masih banyak kok, masih ada pohon-pohonnya. Alhamdulillah sih, di sini gak banyak ya, di pekarangan ada. Banyak makanya untuk punya pidara tinggi. Jadi, dampaknya ya sangat bagus kalau manfaatnya untuk penyakit DM-nya itu untuk penyakit kencing manis. Manfaatnya banyak, jadi untuk kesehatan itu mencegah penyakit usus, terus kanker usus juga menyegah untuk penyakit gula. Dalam prakteknya, bukan hanya buah dari pohon kersen yang kerap digunakan sebagai obat, daunnya juga. Jadi, baik buah dan daun kersen dianggap sama hasilnya dalam menyembuhkan beragam penyakit seperti sakit kepala, kolesterol tinggi, hingga diabetes. Nah, kira-kira fakta atau mitos ya? Penasaran? Temukan jawabannya di Ayo Hidup Sehat hari ini. Oh, terletak begitu ya, banyak sekali manfaatnya. Iya, Kak. Memang ya buah kersen ini, pohonnya, itu gampang banget tumbuh di mana-mana. Nah, ini nih. Ini contoh anumannya. Oh, ini sebenarnya pohonnya. Ini sebenarnya kecil nih, Kak. Tapi dia bisa besar, terus bisa rimbun banget. Iya, iya, iya. Konon katanya, dia banyak sekali manfaatnya. Nah, di samping kita udah ada dokter tulus, spesialis, farmakologi. Apa kabar, Dok? Apa kabar? Ya, emang bener, Dok? Itu apa yang dikatakan tadi itu ya. Nih, bahwa ada katanya nih, dengar-dengar, asam urat bisa sembuh dengan rutin mengonsumsi buah kersen atau seri ini, Dok. Fakta atau mitos? Ini mitos. Oh, mitos. Sebenarnya, karena ada kata-kata menyembuhkan. Dari penelitian, sudah dibuktikan dibandingkan dengan obat alopurinol atau yang memang untuk menurunkan asam urat. Ternyata tetap hasilnya tidak bisa menggantikan obat alopurinol ini. Kalau mengurangi? Mengurangi bisa. Oh, mengurangi bisa. Betul, karena si buah seri atau kersen ini, dia mengandung rendah purin atau yang menyebabkan purin itu asam urat. Nah, selain itu dalam kandungan seri ini, dia mampu menghambat enzim yang menyebabkan asam urat juga, namanya samtin oksidase. Jadi potensi punya, tapi untuk menyembuhkan tidak. Oke, jadi itu harus berapa banyak untuk bisa mengurangi asam urat tersebut? Nah, kalau kebanyakan. Tentunya akan ada efek samping tentunya, gitu ya. Kalau misalnya dengan ekstrak sudah diteliti, memang pada tikus atau jihewan coba 400 miligram. Jadi kalau misalnya buah juga bisa sebenarnya dibilang tidak melebihi 20 butir sehari. 20 butir itu bisa mengurangi asam urat itu? Mengurangi ya, kalau dari penelitiannya. Oh, 20 butir. Oke, baik. Aman, tapi dikonsumsi setiap hari dok, sebanyak 20 butir itu? Ya, sebenarnya aman ya. Untuk yang tidak memiliki masalah dengan ginjal, maupun liver, ataupun dengan penyakit-penyakit yang lain ya. Emang kalau kebanyakan apa sih efeknya dok? Dia bisa mual, terus dia malah juga bisa mengganggu fungsi ginjal sebenarnya. Walaupun ada fungsi dia memperbaiki sel-sel ginjal. Tapi kalau kebanyakan tetap ya. Kalau ada teman saya dok, kebanyakan jadi mual. Jalan-jalan sering ambil kali ya dok. Iya, jaman dulu banyak ya buahnya. Iya, betul. Nah dok, ini banyak nih anggapan masyarakat. Selain buah dan daunnya, jadi buah dan daunnya direbus berbarengan. Itu katanya dapat mengobati rasa sakit dan menghilangkan rasa sakit. Nah itu fakta atau mitos? Ini sebagai obat ya? Maksudnya atau sebagai penghilang rasa sakit? Itu mitos. Mitos ya, tapi sama tetap dia memiliki fungsi, potensi ya. Memiliki potensi menghilangkan rasa nyeri karena kandungan antioksidannya seperti flavonoid dan kandungan antioksidannya yang lain mampu sebagai anti radang dan anti nyeri. Ada dia di situ? Ada, ada di dalam buah ceri ini. Nah ada penelitiannya juga sebenarnya dan di dalam jurnal reumatologi tapi dia dibandingkannya dengan obat alopurinol memang. Obat yang asam urat. Si buah ceri ini memiliki 30% dapat mengurangi rasa nyeri gitu. Tapi kan berarti untuk mengganti obat nyeri belum bisa ya. Oke, baik. Jadi tetap tidak bisa menggantikan obat ya dok ya. Karena efeknya hanya 30% aja. Nah ini sekarang kan ya orang mudah mulai nih. Belum berlomba untuk mencari buah kersen ini. Sampai daun-daunnya juga segala macam. Katanya bisa digunakan untuk mencegah diabetes dok. Fakta atau mitos? Jangan dijawab! Jangan dijawab! Terkepulangan ya. Sudah kekepulangan ya. Ya baiklah kalau gitu. Biar pemirsa di rumah penasaran ya Kak Indra. Ya kalau gitu ya, kemana-mana ya tetap bersama kami di. Ayo hidup sehat. Nah katanya nih dok, tadi kan pertanyaan Kak Indra belum dijawab. Apa tuh pertanyaannya Kak Indra? Pertanyaannya adalah, jadi kersen ini, ini atau buah seri ini bisa digunakan untuk mencegah diabetes. Itu fakta atau mitos tuh dok? Ini fakta. Fakta? Fakta! Wow, gimana itu dok? Mencegah. Iya. Mencegah karena kandungan sekali lagi, flavonoidnya, kemudian ada quercetin yang spesifik. Ini quercetin dia melindungi sel beta pankreas gitu kan. Nah kalau yang pada diabetes atau gula darah tinggi, dia ada kerusakan di sel pankreasnya ini kan. Nah dengan si buah seri ini, dia justru melindungi sel beta pankreas tersebut. Tapi kalau yang sudah rusak, dia harus diobati dulu ya tentunya dengan obat. Ini berapa banyak kalau misalnya untuk bisa mencegah diabetes itu? Atau mengobati ya? Bisa mengurangi? Mencegah saja ya? Mencegah saja. Sementara ini memang penelitiannya hanya sebatas pada hewan coba. Jadi belum di, apa ya? Dicoba pada manusia. Dicoba pada manusia sehingga dosisnya memang belum tetap ya. Tapi bisa dikatakan dari penelitian hewan coba itu sehari dua kali ya, kurang lebih 400 miligram. Itu kan harus diekstrak jadi kita tidak bisa mengira-ngira seberapa banyak sih daun dari seri ini gitu ya. Jadi ini untuk mendapatkan manfaatnya adalah dengan diekstrak dulu ya? Betul, diekstrak dulu. Oke. Nah dok, ini ada lagi nih fakta mitos yang beredar di masyarakat. Banyak masyarakat beranggapan dok, katanya air rebusan dari daun kersen ini mampu berkasiat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Nah ini fakta atau mitos? Sayangnya mitos yang ini. Oh, mitos. Iya. Karena kalau ini, iya maaf kalau ini mitos karena dia sudah dibandingkan pada penelitiannya sama pada obat untuk menurun kolesterol yaitu simfastatin. Tetap tidak bisa menggantikan obat simfastatin ini. Jadi walaupun baru sebatas pada uji hewan coba, ternyata dia masih kalah ya dengan dosis simfastatinnya. Oh gitu. Nah ini ada lagi dok yang menarik banget nih. Semua orang pasti pengen tahu nih ya. Jadi nih dok, ini fakta atau mitos nih dok. Kalau misalnya ternyata ini mengkonsumsi buah kersen atau buah seri ini, itu dapat meningkatkan gairah seksual pria dan wanita lho dok. Fakta atau mitos? Kalau fakta, saya boleh coba dong. Ini mitos. Aduh. Mitos. Iya, kecewa dong Kak Indra. Sangat sedikit sekali untuk penelitian pada vitalitas, baik pada pria ataupun wanita. Tapi sekali lagi, si buah seri ini punya potensi. Karena dia kandungan mineralnya, serta vitamin C, vitamin A. Dia mampu memperbaiki fatalitas tubuh ya gitu. Tapi kalau yang gangguan seksual, sepertinya harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Ya betul, setuju. Tiba-tiba, seolah-olah kayaknya ini mungkin gara seksualnya gara-gara yang lain ya dok. Kak Indra, cucok deh kakak. Nah dok, ada lagi nih dok. Nah katanya nih ya, stress hilang, stress hilang dengan rutin konsumsi buah kersen. Atau cari, ini fakta atau mitos dok? Mitos. Mitos. Mitos lagi ya. Iya. Jadi jangan sembarangan konsumsi ya. Iya, stressnya jangan-jangan gara-gara apa ya. Iya betul. Iya. Kenapa itu dok? Tapi gini ya, sebenarnya bisa juga dicoba kalau misalnya kita lagi stress, jadi air rebusannya tadi yang sudah diekstrak diseduh dengan teh hangat gitu, dicampur dengan madu gitu ya. Itu kan air hangat juga membantu merelekskan otot. Nah kandungan yang ada di buah seri ini dia ada flavonoidnya itu tadi kan sebagai antioksidan, ada antiperadangan juga, antiinflammasi. Jadi ada efek menenangkan ke dalam tubuh gitu. Oh gitu. Boleh dicoba, boleh dicoba. Boleh dicoba gitu ya. Baik dok, ini ada lagi dok. Jadi sering mengkonsumsi buah kersen atau daunnya juga, daun kersen ini juga itu dapat menyehatkan ginjal dok? Fakta atau mitos? Ini fakta. Fakta? Menyehatkan ginjal? Menyehatkan ginjal. Tapi tidak boleh terlalu banyak juga sebenarnya ya dalam dosis yang secukupnya saja, tidak berlebihan. Nah dia ternyata sudah diteliti pada uji hewan coba, jadi dilihat ginjalnya itu, dilihat selnya ternyata kandungan flavonoid, saponin, dan antioksidan yang lain itu mampu meregenerasi si sel-sel yang diginjal. Oh. Gitu. Baik dok. Ya, gitu ya. Jadi dok, ini ada lagi nih dok. Ini kan banyak banget ya di alam-alam sana ya dok. Alam mana? Asal jangan di alam baka ya. Nah, jadi katanya buah kersen ini bisa mencegah penuaan dini nih. Jika dikonsumsi rutin. Wah ini kalau sempat fakta, menarik sekali. Bisa dicoba. Ini fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta. Gak lakukan bisa? Iya. Ada vitamin C yang tinggi, juga air. Kandungan air kan tadi sudah disebutkan ya. Kalau ini kandungan airnya tinggi. Kemudian ada serat. Terus ada protein. Jadi, dan kandungan tadi sekali lagi antioksidannya yang sebagai antiperadangan atau antiinflammasi. Kemudian kandungan vitamin C karena antioksidan tinggi dan kandungan flavonoid yang lain itu mencegah menangka radikal bebas. Ya, akibat radikal bebas itu yang menyebabkan terjadi penuaan. Ya, betul. Antioxidannya tinggi. Antioxidannya. Itu seberapa tuh kita mengkonsumsinya tuh dok? 100 gram itu? Ada berapa? Ada maskernya kalau yang ini. Oh bisa maskernya. Iya. Jadi ini bisa dihancurin terus jadi masker. Ya, dibikin numbuk betul. Oh gitu. Ditumbuk. Oh zaman dulu kita numbukkan. Iya, jadi bisa masakan ya benar-benar. Langsung ditumbuk. Nah ini dok, apa sih tips buat masyarakat bagaimana caranya mengkonsumsi agar efektif kasiatnya gitu dok. Karena kan memang banyak sekali mitos-mitos yang beredar ya dok. Jadi yang sebaiknya bisa mendapatkan manfaatnya itu seperti apa dok? Ya, jadi yang pertama semua segala macam tumbuhan ya. Ini kan tumbuhan. Ada manfaatnya untuk manusia. Tentunya sudah diciptakan oleh yang diatas ya oleh Allah gitu. Pasti ada manfaatnya. Namun penggunaan yang secara berlebihan pasti akan menimbulkan efek samping. Ya. Jadi manfaat tetap tidak ada. Tapi harus dalam batas yang wajar. Nah kalau memang ingin benar-benar digunakan secara pencegahan. Baiknya dengan ekstrak ataupun yang sudah ada dosisnya yang di dalam satu kemasan itu ya. Begitu. Kita harus makan langsung gitu dok. Dan satu lagi kita, eh sebenarnya dimakan langsung boleh juga. Boleh juga. Boleh juga. Tapi ya tadi ya jangan sampai kebanyakan terus kita jadi walau pusing dan menimbulkan efek yang mual gitu kan. Ya. Nah itu. Tapi ini tidak bisa menyembuhkan nih pemirsa jadinya ya. Tidak bisa. Betul. Satu lagi. Tadi kalau mau dalam bentuk ekstrak harus ada teregistrasi pom. Nah. Ya itu. Jadi jangan abad-abad ya. Betul. Aduh setuju dok. Terima kasih banyak dok. Baik. Sama-sama. Lebih dapat lagi ya pemirsa pastinya ya. Jadi kalau dipinggir jalan ada ini dikumpul boleh dibuat pemakan juga boleh ya. Oles-oles. Tapi oles-oles juga buat muka. Iya. Bisa mencegah penuaan ini jangan lupa pemirsa. Tapi Kak Indra kita ada informasi yang menarik loh mengenai paru-paru. Iya. Mau tahu faktanya seperti apa sesaat lagi. Tetap di. APSIM AP發現 KAM APSIM 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 consulted APSIM APSIM Terima kasih telah menonton!